Sumatera Utara sana. Kita mau menyapa dulu. Om Padiel, selamat malam. Ya, selamat malam, Om Padiel. Selamat malam, teman-teman, KPID. Jadi, kabarnya sehat-sehat saja sekarang? Kabar sehat, luar biasa, dan ada adanya. Jadi, kondisinya ini lagi di mobil nih ceritanya nih. Waduh, luar biasa. Iya, iya. Lagi ada urusan di medan ya. Iya. Oh, oke. Baik, baik, baik. Oke, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini karena memang ini acaranya talk show. Jadi, memang ada topik yang harus kita bawa dalam hari ini. Kita akan ngomongin soal remote worker. Tapi, bahasanya ini bisa bebas. Ini hanyalah guidance, pertanyaan dari yang mungkin banyak teman-teman suka tanyain mengenai apa sih ini remote worker? Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih cara kerjanya dan apa benefit dan sebagainya? Nah, pada malam hari ini kita akan bahas itu. Dan mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, Om Padiel mungkin mau memperkenalkan diri lebih jauh dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Silahkan Om Padiel. Ya, oke. Terima kasih, Om Peter. Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman PHP ID. Pertanyaan saya, Fadai Muhammad Ginting. Jadi, saya adalah seorang remote worker. Namun mungkin berbeda dengan teman-teman yang prioritas background-nya IT. Maksudnya background-nya developer atau desainer yang sejenisnya. Karena saya remote worker-nya sebagai digital marketer. Jadi, yang kayak untuk lebih kayak ke akusisi, marketing, Facebook, Google Ads, mungkin ya itu hal-hal yang teman-teman pasti familiar. Jadi, saya sudah mulai kerja remote itu tidak sengaja sebenarnya itu mulai dari sejak awal saya bekerja. Mulai saya bekerja di salah satu software house di Medan. Dan di mana waktu itu kliennya adalah ada juga yang dari Belanda. Kemudian waktu saya pindah ke bekerja di Jogja. Dan lama-kelamaan kok rasanya cocok gitu ya. Dengan saya yang tidak suka dengan rutinitas yang itu-itu saja. Terus yang drama-drama yang tidak produktif. Alhamdulillah, hari ini sekarang sudah sekitar 8 tahun. Saya menekuni, tetap bekerja, karyawan dan juga freelance. Namun remote working ya. Bukan stay di ofis gitu, teman-teman. Saya sekarang kembali ke Kampung Halaman. Itu kalau teman-teman pernah dengar mungkin Gunung Sinabung yang sering batuk-batuk gitu. Nah, itu dari awalnya itu. Jadi, teman-teman tahu Gunung Sinabung itu ada di Sumatera Utara. Iya. Jadi, saya sekarang kembali ke Sumatera Utara. Memang sebenarnya karena COVID sih. Karena pandemik ya. Jadi, nggak bisa kemana-mana waktu itu. Begitu, Peter. Iya. Alasannya cukup bagus lah. Sekalian pulang gitu. Sekalian kerja di rumah. Toh, sama juga kerja di rumah gitu ya. Iya. Sebuah pilihan yang menarik banget ya gitu. Pulang di kampung, lihat gunung, kerja sambil lihat gunung. Wow. So lovely sekali pekerjaannya. Itu kayaknya impian kerjaan semua orang. Hikmah pandemi sih, Om. Kalau saya lihat kayaknya hikmah pandemi ya. Iya, hikmah pandemi ya. Oke lah. Ini ada salam dari Ana buat Om Pemadil. Halo. Iya, Ana. Bagaimana internet berastagi katanya aman nggak gitu di sana? Aman, aman, aman. Aman ya. Oh, biarpun di gunung internetnya tetap ada gitu ya. Oke, kita akan ngeliding ke pertanyaan kita yang pertama kali gitu Om Pemadil. Kerja remote worker itu sebenarnya ngapain sih sebenarnya dan apa yang membedakan dengan kerja biasa? Oke, ya. Jadi kerja remote itu sebenarnya ya hampir sama seperti pekerjaan pada umumnya. Bedanya adalah dia remote. Remote itu kan artinya kayak jarak jauh gitu ya. Dan tidak harus di kantor. Jadi umumnya kita bisa persingkat bahwa kerja remote itu adalah kerja yang tidak harus di kantor. Artinya kita bisa kerja mau dari mana pun. Namun yang penting output dari pekerjaan kita yang diharapkan oleh kantor, orang perusahaan, atau oleh tim itu terpenuhi semua. Jadi macam-macam sih kalau kerja remote ini memang bidangnya macam-macam. Dulu sebelum pandemi itu mayoritas hanya pekerjaan yang memang sifatnya digital ya. Seperti kayak programmer, kemudian designer, writer, translator, atau konsultan yang lain yang mungkin sifatnya bisa dikerjakan secara online. Namun setelah pandemi saya melihat bahwa ternyata lebih banyak pekerjaan baru yang muncul dan itu bisa dilakukan remote. Dan itu menepis semua opini-opini yang mengatakan bahwa, maksudnya banyak perusahaan yang berpendapat bahwa kita itu tidak bisa kerja remote. Kerja remote itu tidak bisa dipercaya atau yang sejenisnya gitu ya. Begitu pandemi, dalam sekening mata itu semua jadi bisa ternyata. Jadi pertanyaannya remote itu kerja remote seperti apa? Ya sama seperti pekerjaan apapun, misalnya teman-teman kayak konsultan keuangan atau apa, namun sifatnya tidak harus bekerja di kantor. Itu bedanya sih yang paling terasa ya. Ada lagi memang hal-hal lain yang jadi perbedaan, namun paling dasar adalah tidak di kantor, tidak harus di kantor gitu. Oke, menarik banget sih sebenarnya kerja remote. Berarti oke lah kalau memang, oh sudah putus, nggak apa-apa ya. Videonya mati nih. Berarti pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau misalnya kita sebenarnya kerja remote itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan kerja biasa, hanya bedanya kita kerja di rumah atau di mana. Terus bagaimana cara alat ukurnya nih? Karena pasti ada alat ukur dong bahwa kalau kamu kerja remote ya ukurnya berdasarkan apa nih? Mungkin ada ukuran yang empirik begitu yang benar-benar bisa diukur gitu. Tidak ada itu. Itu gimana, Pak? Oke, Om. Nah, jadi mengenai cara mengukur kerja remote, sebelum ke situ, saya coba curhatkan gitu ya, apa yang pandangan saya mengenai hal tersebut, bahwa isunya sebenarnya ada di keras gitu, Om. Di kepercayaan. Oke. Nah, itu isu dasarnya ya sebenarnya yang membuat kenapa kayak supervisi ketat itu di kantor lebih terasa gitu ya. Kemudian dari visi produktivitas. Bekerja di kantor tidak menjamin orang lebih produktif. Itu yang saya dan juga banyak teman-teman yang bekerja remote merasakan. Bukan, justru kalau misalnya memang kita senang dengan pekerjaan kita dan dengan sangat passion, bekerja remote justru kita, kadang-kadang saya itu ya, kalau saya merasa suka rela gitu. Sampai begadang, sampai kayak bekerja di luar jam kantor untuk memecahkan suatu masalah gitu. Dan itu saya happy saja gitu. Beda ceritanya kalau misalnya kayak di kantor. Nah, itu istilahnya kayak tinggal di kantor lebih lama tidak menjamin bahwa itu membuat lebih produktif. Tidak jamin. Jadi pertama trust, kedua dari produktivitas. Nah, kalau misalnya kita bawa ke konteks kerja di kantor, metriknya mungkin ya hampir sama sih, Om. hampir sama, misalnya ditantor kayak, ya kita misalnya sebagai digital marketer, menangani kampen Facebook atau Google Ads misalnya. Atau misalnya memimpin proyek untuk launching landing page baru atau produk baru. Nah, sebenarnya ya metrik-metrik atau KPI yang dijadikan tolak ukur itu hampir mirip gitu ya. Cuma bedanya kalau misalnya di kantor kan ya sebenarnya bisa sekedar bisa ngeliat aja, wah bahwa tim gue ada nih lagi kerja gitu. Nah, sekedar itu menyinggung faktor trust tadi kan. Padahal ya kalau misalnya lagi, kan nggak semua orang bisa menghadirkan solusi di jam kantor gitu. Saya sendiri lebih sering dapat ide kalau madi pagi gitu ya, kayak di beras pagi itu dingin kan. Terus, oh iya ya, gini ya gitu. Jadi kayak nggak harus di jam kantor gitu ya. Balik lagi ke isu teras. Nah, kalau misalnya kayak untuk pengukuran ya, misalnya oke lah. Katakan misalnya secara ofisial mungkin bukan tujuannya pengen tahu. Kamu ngerjanya ngapain aja. Tapi biar resmi, biar ada alat ukur, yaudah. Harus ada yang diukur. Nah, ada juga sih kalau yang saya dan teman-teman worker lain yang lakukan, di awal masuk sebuah perusahaan itu kita punya kesepakatan dengan perusahaan. Bahwa kalau kamu remote, kamu harus pasang time tracker, software yang disinstal di laptop. Jadi time trackernya jalan menghitung waktu kerja kamu, kemudian nanti setiap beberapa detik dia akan screenshot gitu ya, om. Dia screenshot secara random. Dan dia mendata aplikasi apa saja yang dibuka. Nah, ada perusahaan yang memang melakukan seperti itu. Contohnya juga misalnya yang bukan perusahaan mungkin ya, tapi sifatnya freelance kayak yang di-upwork ya zaman dulu gitu kan. atau freelancer.com sejenis itu. Nah, itu kembali kepada perusahaannya sendiri sih, om. Ada juga yang saya pernah di Singapura, itu nggak pakai sampai di screenshot gitu, om. Tapi memang kayak kita report manual, kamu ngerjakan, saya ngerjakan ini sekian menit, kemudian saya ngerjakan sub-project ini sekian menit hari ini, kemudian besok saya lanjut lagi, saya tambah. Hanya sekedar untuk mengetahui berapa lama durasi yang dimutuhkan untuk mengerjakan sub-project gitu. Jadi sifatnya dia pengen ya report mengenai proyek saja. Bukan untuk kepo, apa sih, lagi ngapain sih karyawan gue, ini lagi di Medan, di Gunung Sinabun, ya ngapain gitu. Tidur nggak gitu, tidur siang atau gimana. Misalnya gitu. Nah, jadi cara ngukur ya biasanya seperti itu. Dan kalau menurut saya sih, yang ideal adalah ya kembali lagi ke output dari pekerjaan yang diharapkan gitu. Jangan fokus, idealnya kalau yang nyaman ya buat saya adalah perusahaan tidak perlu tahu gimana cara saya ngerjakannya, tapi cukup tahu progres saya tiap hari dan output akhirnya memenuhi apa nggak gitu. Mau saya tidur kayak mau saya ngerjain malam atau pagi, ya biarlah gitu ya, kalau memang bisa gitu. Kayaknya lebih asal begitu sih, lebih. Saya juga kayaknya kalau lagi ngebayang-ngebayang gitu ya, kalau mau jadi remote working, kalau kalian kepoin saya setiap detik ya, kayaknya ngerjain banget deh saya. Ngapain saya remote working, mendingan saya kerja di kantor sekalian gitu ya. Saya kembali ke masing-masing, tapi ya mungkin kalau saya disuruh memilih. Ya kebetulan saya kan sudah WFO nih sekarang, jadi ya nggak apa-apalah. Karyawan baru soalnya di tempat baru, jadi masih harus gitu deh. Iya, ngerti Om. Mudah-mudahan sih dapat momentum remote-nya ya, Om. Karena waktu saya di Jogja dulu juga saya waktu itu satu-satunya karyawan yang boleh remote. Artinya itu saya minta fasilitas. Sebenarnya saya sudah ditawaran sih sama bos, sama untuk WFA. Saya bilang jangan dulu bos, bukan saya nggak mau, tapi satu bulan pertama ini kan saya mesti fit in dulu dengan kondisi culture di dalam, mempelajari semua infrastruktur. Itu rasanya kalau belum ada apa-apa, saya sudah remote, kayaknya nggak got lah. Jadi saya pikir, saya bilang ya tiga bulan juga saya masih WFO, it's okay. Seperti infrastruktur saya berisi dulu, itu sih. Curah deh jadinya. Jadi, begitu yang terjadi. Nah, kita akan ngeliding ke pertanyaan kedua. Saya kan penasaran nih setiap kali lihat Om Fadil gitu lagi kerja, lihat gunung, sambil selonjoran. Dan kayaknya jadi, 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 jadi saya, jadi pertanyaannya, kenapa milih di desa dan kerja remote kan di kota mungkin lebih menjanjikan dan ya segala fasilitas di kota gitu. Iya, oke. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapat juga gitu ya waktu. Jadi saya kan ceritanya dari 2013 itu keluar Medan, merantau ke Jogja, kemudian Bandung, lalu Depok, lalu karena, nah, sebenarnya sih niat saya niat balik ke Bandung, ke kota besar lah gitu ya, karena opportunity lebih dekat kayak mau ke Jakarta itu lebih mudah. Tapi memang kodrolah karena COVID, waktu itu, di saat saya udah mau balik ke Bandung, setelah melahirkan anak kedua itu, waktu awal COVID itu kan kita bingung ya, itu COVID ini gimana? Terus kayak saya mau balik ke Bandung, tapi di Bandung itu gimana? Kok situasinya mencekam gitu ya waktu itu, kayak di TV kelihatannya wah paranoid banget gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, yaudah coba deh karena kulit juga udah rasa-rasa lembang, saya coba cari yang daerah dingin di Medan. Nah, jadi waktu itu saya putuskan ke Berastagi, Berastagi itu kayak lembangnya Medan, dan itu cukup desa gitu Om. Itu jalur akses ke daerah dataran tinggi Sumatera Utara lah gitu. Dan itu memang benar-benar desa. Jadi saat saya bilang, saya nggak balik, saya teman-teman pada nanya atau keluarga pada nanya, kenapa ke kampung-kampung gitu ya, ke desa-desa, saya bilang memang bekerja remote tidak menghalangi mau bekerja dari mana aja. Jadi justru waktu saya pindah ke desa gitu ya, kayak tinggal di desa, justru saya awal join perusahaannya di Singapura gitu. Dan waktu itu memang istilahnya kayak, bukan berarti dengan pindah ke desa, lalu saya kehilangan kesempatan. Nah, itulah kelebihan dari bekerja remote. Kenapa? Karena jarak dan lokasi itu tidak jadi masalah lagi gitu. Mau kita dari manapun bisa. Saya meminjam istilah salah satu guru saya dari yang ownernya kirim email, Bang Fikri Patullah. Dia kebetulan orang Medan juga. Dan waktu itu saya pernah kerja remote juga bareng dia, membangun yuk bisnis versi awal. Dia punya prinsip bahwa bekerjalah dari tempat yang membuat kamu bahagia gitu. Nah, saya satu rasa tuh dengan ucapan beliau. Dan saya berpikir, iya ya karena saya pernah bahas itu apa namanya, kayak teori apa yang menyatakan bahwa kalau kita dari sisi lokasi atau hunian itu sudah nyaman, maka kenyaman yang lain itu insya Allah bisa mengikuti om. Kayak ketenangan kepikir, kemudian mau deep thinking, mau putus suasana yang enjoy, ngembalikan untuk berpikir, itu bisa lebih enak. Jadi, sebenarnya saya pindah ke desa memang bukan karena apa-apa sih. Memang karena pengen aja, karena saya senang yang sejuk-sejuk gitu ya. Bekerja juga saya lebih nyaman lah gitu ya om. Dan tanpa harus kehilangan opportunity untuk mengembangkan diri secara pribadi maupun profesional karir gitu om. Nah, terus sekarang berarti persoalannya sekarang di desa nih. Nah, kembali ke pertanyaan Anda nih. Terus internetnya bagaimana tuh? Ini kan jadi core jadinya sekarang berarti ya. Internet, listrik. Iya, betul. Dan listrik itu gimana? Iya. Thank you Anda. Pertanyaan ini apa ya, kayak kita banget gitu ya, orang remote kan kerjanya gitu. Iya, jadi justru memang saya berprinsip gini om. Kalau bekerja remote, kalau kita memutuskan untuk bekerja remote, artinya, buat saya pribadi ini om ya. Buat saya pribadi artinya sebisa mungkin alasan-alasan klise seperti diganggu anak gitu ya. Atau anak ganggu meeting. Atau misalnya tidak ada tempat untuk bekerja sehari-hari yang nyaman. Kemudian, apa namanya, internetnya lemot. Nah, khususnya internet itu saya paling berusaha menghindari om. Kayak alasan internet lemot. Kenapa? Karena itu adalah jantung utamanya kerja kita kan untuk berkoneksi dengan jarak jauh. Maka kalau misalnya kita memilih untuk memutuskan untuk bekerja remote, namun kita masih belum bisa menyelesaikan isu internet gitu contohnya, atau lemah di listrik. Nah, itu artinya kita belum siap sebenarnya kerja remote. Karena kita akan mengganggu produktivitas bekerja kita juga dalam perusahaan. Jadi justru waktu saya di awal pindah ke desa itu, sebelum saya ngontrak rumah, yang pertama saya telepon adalah orang Indihome dulu. Orang Indihome dulu saya suruh datang, saya bilang, Bang, aku mau beli rumah ini. Eh, aku mau sewa rumah ini. Abang coba tolong cek, masih ada nggak seluruh Indihome? Kalau nggak, aku nggak bayar nih rumah. Saya bilang gitu om. Justru sebelum saya bayar rumah, saya pasti internetnya dulu. Bisa nggak sampai 20-30 megab? Bisa, katanya. Oh yaudah, pasang dulu deh. Baru bisa dia bersamaan pasang, saya bayar kontrakan rumahnya gitu. Nah, jadi wajib ya harus itu kita amankan dahulu. Diatasi ya, diamankan. Iya, bener om. Jangan jadi kelisah alasan gitu ya. Kayak, aduh lemot nih gitu. Karena beberapa loongan kerja gitu ya. Saya kan walaupun selama ini tuh, saya punya kebiasaan agak nakal sebenarnya om ya. Jadi walaupun saya masih kerja gitu, tapi saya sering kayak nge-apply lamaran-lamaran sekedar untuk tahu kayak range gaji berapa, kemudian posisi-posisi terbaru kayak apa, kualifikasi apa. Dan sebagian besar pekerjaan remote yang saya lihat adalah sebagian kecil sih, nggak terlalu, nggak semuanya. Justru mereka tuh menuliskan bahwa Anda punya kecepatan internet sekian mega mbps dan laptop minimal sekian gitu. Jadi syarat di awal gitu buat mereka. Jadi krusial sih om. Krusial. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, tapi ada pertanyaan dari Andre Marbun, dari Bang Andre nih. Ask Om Fadel, apakah remote worker tetap menjalankan task dan kewajipannya seperti pegawai pada umumnya? Misalkan sekarang pagi, meeting, dan jika ada isu, apakah tetap koordinasi ke tim? Bagaimana caranya problem solving untuk task selama ini sementara ada personel yang di luar kantor? Oke, oke. Siap om. Thank you, Bang Andre Marbun. Saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya. Maksud saya ada beberapa metode bekerja yang saya lihat dan saya temui selama bekerja remote. bekerja offline juga ada sih. Artinya kan metode kerja itu beda-beda ya. Nah, kalau misalnya di bekerja remote, itu konteksnya tergantung di mana kita bekerja. Misalnya ya, contohnya. Misalnya, Om Andre bekerja dengan perusahaan di Amerika. Di mana waktunya itu jelas sudah berbeda ya. Di sana sudah ngantuk, di sini kita baru melek. Jadi, kalau misalnya seperti itu kan mau menyamakan waktu susah. Makanya ada pola kerja remote. Yang sifatnya, saya baca ini di Loom. Di website-nya Loom. Loom itu aplikasi screen recorder. Jadi, dia menceritakan bahwa ada yang namanya asynchronous communication. Artinya, kita berkomunikasi itu tidak harus selalu bareng. Tidak harus kayak selalu bersamaan. Harus ada meeting rutin bersamaan. Karena kan ada time zone issue. Jadi, ada perusahaan yang menerapkan asinkronus. Ada juga perusahaan yang menerapkan seperti bekerja offline. Seperti bekerja offline, misalnya kayak menyepakati. Menyepakati bahwa kita tiap pagi jam 9 waktu Indonesia Barat, kita melakukan meeting, sekian menit. ya, misalnya kayak Scrum atau apa. Nah, itu memang ada juga yang seperti itu. Dan kita, itu jadi kayak apa ya? Versi berbeda, versi-versi yang berbeda dan umum terjadi di perusahaan. Artinya, tidak semua perusahaan bisa begitu switch ke remote, bisa langsung, langsung cepat beradaptasi dengan asinkronus meeting. Dan tidak semua perusahaan yang langsung, yang awal, yang bekerja remote, yang mungkin mereka terbiasa dengan meeting yang seperti biasa. Jadi, kalau misalnya kayak ditanya lagi, pertanyaan tadi, itu kalau di pengalaman saya, saya pernah ngalamin yang asinkronus. Artinya, saya cukup lapor, saya cukup, misalnya kayak kita ada project tool, misalnya pakai Trello atau pakai ClickUp dan sejenisnya. Kemudian, saat mereka tim di luar negeri itu sudah, sudah selesai bekerja, mereka titip pesan ke saya, pesan yang harus saya baca saat saya sudah online. Saya bisa balas saat saya sudah mulai kerja saja, tanpa harus nunggu mereka bergadang. Itu kayak asinkronus. Artinya, tidak asinkron, tidak harus secara bersamaan komunikasinya. Dan saya juga pernah di corporate di Indonesia, di Jakarta, yang memang baru kerja remote, karena kondisi pandemi terpaksa, itu masih menerapkan meeting rutin pagi. masih ada kayak meeting ya 15 menit, 30 menit, atau misalnya nanti meeting bareng semua. Jadi, tergantung sih. Kalau misalnya kayak asinkronus, ada yang modelnya pakai rekaman. Pakai rekaman, direkam, ngomongnya, kemudian, dia kasih linknya, nanti, hai guys, coba baca, tonton penjelasanku, aku ada mau nyampaikan ini, bagaimana menurut kalian. Nanti begitu di online, di esok paginya, gitu ya, kita bisa, mereka bisa balas, dan begitu seterusnya. Tergantung lah, Om. Oke. Great, great. Benar-benar menjawab ya, Bang Andre. Jawaban dari Bang Padel. Dan ini pertanyaan berikut dari Mas Syarif Hidayat. Bagaimana cara mengatasi burn out saat proyek remote seperti spek tidak sesuai dan misalnya mengalami rasa bosan? Oke. Bang siapa tadi, Om, namanya? Syarif. Syarif. Oh, Syarif. Syarif Hidayat. Syarif Hidayat. Ya, terima kasih, Om Syarif, pertanyaannya. Oke, mengatasi burn out dan apa tidak sesuai speknya? Bosan. Bosan, ya. Ini adalah hal yang rumrah. Karena yang saya rasakan, gini, Om. Bekerja remote itu salah satu yang bisa kita katakan minusnya adalah kita jadi berpotensi asosial. Kayak lebih berkurang asosialnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memang senang menyediri. Nah, memang senang menyediri. Saya termasuk orang yang di tengah-tengah. Artinya tidak terlalu suka terlalu sepi, tidak terlalu suka terlalu rame, gitu ya, Om. Nah, jadi kalau misalnya saya merasa tapi saya yakin gini, saya yakin bahwa sesuka-sukanya orang yang menyediri, kayak yang sosial yang senang menyediri, pasti akan ada rasa jenuh kalau sendiri, gitu. Nah, gimana cara mengatasi burn out? Jawabannya menurut saya adalah jawabannya beda-beda, Om. Nah, beda-beda kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman pernah tahu yang namanya kayak personality, ya. Kayak sejenis MBTI atau DIESC, gitu ya. Atau dinasnya kayak ada Stephen. Nah, itu kan mereka membagi tipe orang kayak ke berapa empat atau lima golongan. Dan dari yang saya pelajari, setiap orang, setiap tipe yang empat atau lima jenis ini cara mengatasi burn out-nya berbeda-beda, Om. Ada yang dia harus ketemu orang. Ada yang dia harus istilahnya dia harus melihat melihat sesuatu, kayak megang sesuatu main gitar, atau dia ganti tempat. Ada orang yang sifatnya dia harus tidur, misalnya, kayak yaudahlah capek, tidur atau jalan-jalan atau ke mana. Nah, beda-beda, Om. Kalau dasarnya sih saya melihat ya lakukan hobi kita, gitu, lakukan hobi kita kayak ngapain, gitu ya. Kalau saya misalnya lagi bosan, gitu, saya ngontrak rumah yang ada dua lantai dan di lantai dua itu memang kamar buat saya kerja. Kalau saya lagi bosan, di situ saya kadang pindah ke bawah, ke dapur, atau dekat anak, atau ke kafe, gitu ya, ke kafe, atau misalnya ke yang tempat lain yang memang ganti suasana aja, gitu. Jadi, beda-beda sih. Intinya lakukan hobi ya. Apa yang lakukan yang om senang, apa, nanti akan ketemu si polanya. Mudah-mudahan itu bisa mengatasi burnout ya, om. Burnout. Oke, menarikan. Benar-benar menjawab ya, Om Syarif Bidayat. Nah, ini akan jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya adalah gimana cara mulai berkarir sebagai remote worker dan mungkin juga Om Fadel bisa cerita memang selama ini apa sih yang dikerjakan dan apa sih servis atau jasa yang mungkin bisa teman-teman tahu terkait apa yang dikerjakan oleh Om Fadel terkait karir sebagai remote worker. Nah, itu mungkin. Ya, oke, Om. Gimana cara mulai? Kalau cara mulai versi saya adalah dari sisi konteks remote ya, jadi saya itu bidangnya digital marketing dan saya memang karyawan biasa, saya bukan pengusaha gitu ya, walaupun saya ngisi training digital marketing atau ngajar digital marketing, tapi saya basicnya saya bukan pengusaha gitu ya. Jadi, saya basicnya profesional yang memang spesialis di bidang digital marketing dan cara memulainya waktu itu adalah memang saya memulai dari bekerja di kantor dan kemudian kenal dengan pola kerja remote. Misalnya, teman-teman mau memulai gitu ya, kayak mau digital marketing juga ataupun misalnya kayak developer atau programmer, biasanya saya selalu mencari, menyarankan ya, menyarankan agar teman-teman mulai mencari pekerjaannya dulu yang teman-teman suka di website-website yang memang menyediakan opsi pekerjaan remote. Jadi, karena ada website-website yang memang tidak ada opsi remote-nya. Contohnya, itu kayak di Jobs Read atau Jobs TV kalau tidak salah, itu memang tidak ada opsi filter pekerjaan mana yang bisa remote, mana yang tidak. Jadi, saya lebih sering cari di Tekinasia, kemudian di LinkedIn, kemudian di Gleens, dan lain-lain. Dari situ, teman-teman bisa mulai melihat opportunity yang memang bisa remote. Tidak harus developer, tidak harus designer, tapi yang lain-lain. Saya melihat kayak ada CS, CS itu bisa remote. Kayak ada perusahaan di Niaga Hoster di Jogja, itu sejak pandemi mereka full remote dan CS-nya juga banyak remote. Padahal CS kan kita tahu bahwa itu tidak perlu skill yang sekompleks developer, tapi ada juga opportunity remote. Kemudian kayak CS, terus TLSS, designer, writer, penulis, kemudian kalau ada juga akuntan, akuntan juga ada yang bisa remote. Kalaupun ternyata pekerjaan teman-teman yang teman-teman lakukan sekarang itu tidak ada, tidak ada di website-website tersebut, mungkin teman-teman bisa melihat dari situasi dan kondisi di kantor, kira-kira memungkinkan tidak kalau pekerjaan ini dilakukan di rumah atau dari manapun tidak harus di kantor. Kalau saya memang memungkinkan teman-teman bisa mulai buka komunikasi dengan tim atasan, sampaikan keinginan teman-teman bahwa teman-teman merasa bakal bisa lebih maksimal kalau diberikan fasilitas kerja remote. Kenapa kerja remote disebut sebagai fasilitas? Karena saya melihat banyak perusahaan yang menganggap remote itu fasilitas. Sesuatu hal yang membuat karyawan justru betah dan senang bekerja. Jadi teman-teman masuk ke website-website yang seperti tadi, kemudian apply, apply rutin, pastikan CV dan resume kerjaan yang teman-teman selama ini itu sangat padat, lengkap, dan detail. Jadi tidak perlu buat CV dari PK, SMA atau kuliah. Kemudian yang paling penting adalah portfolio. Jadi portfolio itu sangat-sangat penting, khususnya kalau kita nge-play di kerja remote. Kenapa? Karena itu jadi daya pikat terbeda kita dari CV-CV yang lain yang melamar. Kalau bisa CV-nya dilamar itu lengkap dengan kayak apa yang teman-teman sudah achieve di pekerjaan tersebut. Kemudian kalau misalnya belum ya teman-teman mungkin kalau ada proyek pro bono atau yang proyek yang non-profit bisa dituliskan di situ. Kemudian setelah itu sudah rutin apply. Prinsipnya harus rutin apply ya teman-teman. Menurut saya karena anggap rumusnya kayak 110.31 saya sebutnya. Jadi kita kayak berteman ke sebanyak mungkin orang, seratusan orang. kemudian kita filter 10 orang yang menjadi teman-teman dekat. Kemudian kita punya ada 3 sahabat terdekat misalnya dan 1 orang yang itu mungkin let's say mau kita jadi pasangan hidup. The same thing apply juga ke saat mencari kerjaan. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya mau apply di kerjaan di abad menurut saya apply-nya harus gigih ya karena saingannya banyak. Kemudian ya itu tadi kayak ada ada funnel-nya untuk dari kita nge-apply kemudian sampai terseleksi sampai wawancara dan lain-lain itu harus rajin jangan pernah kendor semangat karena ratus seratus apply seratus kali apply dalam 1 minggu menurut saya itu normal kok. Gak apa-apa teman-teman apply sebanyak mungkin yang penting jangan sampai kekurangan. karena kita gak tahu loongan mana yang jangkut sebenarnya diantara yang kita usahain banyak itu. Selebihnya ya kalau sudah selesai jalani prosesnya dan yang paling penting adalah teman-teman buat kesepakatan eh sorry pertama tanya dulu aturan mengenai perusahaan tersebut diatur di perusahaan tersebut mengenai remote gimana cara mainnya gimana reportingnya apa aja report yang perlu kemudian buat kesepakatan nah konfirmasi kesepakatan dengan perusahaan supaya teman-teman nanti gak gak ada isu kayak kamu kok kerja begini ya kita kan begini terus misalnya tahu kayak saya misalnya diminta ke Jakarta gitu ya saya bilang di awal kita gak ada kesepakatan saya harus saya harus ke Jakarta saya bilang gitu jadi itu kan kayak hal-hal yang yang sebenarnya miss di awal saat kita mulai apply kerja remote yang menurut saya itu sangat penting untuk menjaga kita juga sih kedepannya Om Peter kalau gitu jadi kepo ini saya ingin tahu nih aktivitas harian kesibukan Om Fadil sekarang sebagai remote workernya di digital marketing apa sih yang dikerjakan yang dijual atau mungkin apakah memang memang ditahan memang hanya bekerja di satu company atau juga open keluar atau bagaimana ya oke saya dari dulu itu memang hanya satu perusahaan aja Om jadi kalau saya ngelamar saya bekerja di perusahaan biasanya hanya satu aja yang memang itu seharusnya saya minta full remote dan istilahnya yang pola gaji bulanan gitu karena saya udah pernah coba kayak lebih dari satu dan itu capek ya Om ya khususnya setelah itu semakin terasa setelah saya punya anak dan dua anak bayi dan itu memang kalau saya ambil dua pekerjaan capek misalnya dua pekerjaan tetap ya berlaguh di dua dua kapal berpijak di dua kapal sebenarnya bisa aja kalau teman-teman sanggup dan ngeliat kayak misalnya saya pernah nih kemarin yang di apa namanya di di Dubai ya nah yang di Dubai mereka bilang terang-terangan dari awal kamu boleh bekerja di tempat lain gak masalah selama kamu bisa ngatur kerjaannya tidak apa selama output kamu sesuai it's okay kamu kerja di tempat lain gak apa-apa karena dari Dubai itu kan mereka ke Indonesia gak ada sejenis kayak misalnya gak ada peraturan ketenaga kerjaan Indonesia ya nah jadi mereka memang kayak bayar gaji murni kayak transfer total gak potong pajak segala macam otomatis mereka juga gak bisa mengikat dengan peraturan mereka yang kebetulan gak mau jadi mereka bilang yang penting kalau kamu lagi kerja di tempat lain atau mau kerja di tempat lain silahkan kamu selama gabung di kita feel free tapi yang penting gak ada isu dalam pekerjaan kamu that's fine ada juga perusahaan yang memang bilang gak boleh kerja di tempat lain dan saya memilih untuk satu aja tapi kalau bisa gajinya ya oke ya jangan jangan pasasan supaya kita tercukupi cari ya bahasanya cari gaji yang oke gajinya yang seksi that's quite big for you dan stay in one untuk satu perusahaan yang bekerja harian nah sisanya saya dari 2013 menjalankan eh dari ya dari 2000 ya 2015 16 lah ya dari 2016 Janika itu saya buat brand sendiri freelance namanya bersama web.com dan itu saya lakukan untuk sekedar apa ya sekedar melatih skill gitu melatih skill bantu klien-klien dengan budget klien karena kalau misalnya saya pekerjaan di kantor kan mungkin variasinya gak banyak ya dengan adanya bersama web.com ini saya bisa bantu lebih banyak orang yang sifatnya memang jadi taman bermain saya mungkin kalau pekerjaan kantor skopnya agak sempit nah di bersama web.com lah saya bisa praktik bisa eksperimen dengan apa yang udah yang saya miliki pengalaman selama ini untuk bantu klien nah itu di bersama web.com sampai sekarang jadi dua sih saya bisa bilang dua satu tetap satu freelance gitu oke bersama web.com ya saya juga baru tahu ingin dikepoin saya ya tulis sebenarnya bersama web.com oke wow jasa mempercepat loading teman-teman kalau memang minat mau gunakan jasanya Om Fadel boleh tuh ada jasa mempercepat loading website buat website toko atau online optimasi iklan google dan facebook nah itu dia oke insya Allah kami garansi kamu dapat OS 13 menit OS mantap mantap oke silahkan berkunjung teman-teman oke kita sudah lewat waktu dan itu sudah jadi sekaligus jadi pertanyaan terakhir saya terima kasih banget nih untuk Om Fadel yang sudah berbicara ada yang mau dipesan mungkin sebelum kita tutup ya oke pertama bagi teman-teman yang mau belajar mengenai bekerja remote itu sahabat saya Bang Fikri Fatullah itu yang owner kirim email dia memang punya ada kelas untuk belajar remote karena tim dia juga full remote dari awal dan saya sangat rekomendasikan teman-teman ikutin kelasnya kalau memang butuh yang sifatnya kelas kemudian tapi kalau misalnya teman-teman just pengen gitu ya sekedar pengen mulai mulai action teman-teman bisa tipsnya adalah ketahui kekurangan kekuatan dan kelemahan teman-teman yang yang dimana itu ternyata menjadi faktor yang membuat teman-teman harus bekerja imut atau enggak misalnya teman-teman tipe orang yang gak suka yang cepat bosan dengan keadaan yang rutinitas atau teman-teman yang gak suka dengan drama-drama gak jelas di kantor gitu ya atau teman-teman lagi berpikir bahwa macet-macetan PP di jalan dua jam sehari itu gak penting banget gitu ya itu yang saya rasain ya saya gak bermaksud mengkendirikan perjuangan teman-teman kayak khususnya di Jakarta yang bola balik gitu ya saya gak sangat saya pernah di posisi itu tapi saya mau encourage bahwa kalau teman-teman pengen beralih dari yang seperti itu cobalah untuk lihat opportunity remote ya karena khususnya kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris ya berbahasa Inggris teman-teman bisa dapat pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan di Indonesia namun dengan gaji yang lebih seksi karena bekerja di luar negeri gitu jadi opportunity-nya terasa legit teman-teman dan jangan ragu untuk mencoba karena yang bekerja remote bukan hal yang baru di Indonesia gitu jadi ya feel free just do it lah teman-teman ya yes nah itu pesen dari Om Padel untuk teman-teman yang pengen berkarir jadi pekerja remote dan mungkin kalau mau di contact berarti hubungi bersama web aja ya atau bagaimana ini kalau ada ya nomor pin contact ya nomor HP saya ada di situ atau di Facebook bisa juga kita ngobrol atau di reply colek saja nanti di grup HP oke teman-teman ini percakapan diskusi kita yang menarik dengan Om Padel sudah berbagi cerita terima kasih nih Om Padel sudah berbagi cerita dengan kita senang banget dan syukurlah kita sudah lama gak ketemu dan ya kepingin juga seperti yang saya suka sunding di pingin banget deh saya mau ke Brastagi udah sakau pingin liburan nih jadi ya saya kangen banget baru sekali ke Brastagi dan belum ke kampung baru ke kotanya jadi pingin lah sekali-sekali thank you banget Om Padel sudah berbagi sama-sama Om Peter hati di jalan mungkin masih dalam perjalanan mau kembali ke rumah semoga selalu sehat dan thank you untuk teman-teman yang sudah gabung di FB Live hari ini sebenarnya juga saya ada door prize buat teman-teman yang membutuhkan tapi saya mau kasih sama Bang Andre sama Bang Syarif mereka sudah master-master padahal hadianya berupa hadiah dari dari Niagara Hoster untuk teman-teman yang berminat kalian akan dikasih paket hosting bayi selama 6 bulan beserta dengan domain dikasih hadiah door prize dari saya khusus untuk hari ini jadi teman-teman yang sudah dengar dari yang 17 ini karena saya cuma mau tawarin jadi teman-teman harus screenshot bahwa teman-teman beneran ikut kelas ini saya akan kasih giveaway sponsor berupa tiga buah paket hosting gratis terhitung dari Oktober sampai dengan Oktober tahun dong Oktober 2022 untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan butuh hosting untuk belajar-belajar hosting ini adalah hadiah hosting dari Niagara Hoster yang menjadi sponsor kita hari ini saya tunggu teman-teman inbox saja kalau yang merasa membutuhkan tapi jangan lupa screenshot muka saya dan muka Om Fadel bahwa benar-benar teman-teman kalau enggak enggak bisa dikasih Oke terima kasih Om Fadel nanti kita akan ketemu lagi semoga dalam keadaan sehat selalu Oke bye-bye selalu Om Bye Thank you You're welcome Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.